Meskipun King Chuan terkejut, dia tidak tahu bahwa seseorang mencari kematian dengan mengincar wanita itu. Fan King Chen sedikit mengernyit, King Chuan tidak khawatir sama sekali. Apa yang disebut pesona pria itu tidak berpengaruh pada Fan King Chen. Metode tercelah semacam itu seperti badut di depan seorang kultifator ganda Buddha dan Tao. Tidak hanya itu tidak memikat Fan King Chen, itu membuatnya semakin membencinya. King Chuan, ayo pergi. Bagi sebagian orang, hal yang paling berbahaya bukanlah berteriak atau memaki. Bahkan jika Anda menyerang mereka, mereka tidak akan merasa tidak nyaman. Namun, mengabaikannya adalah hal yang paling berbahaya bagi orang-orang ini. Di mata mereka, itu adalah penghinaan besar. Bahkan jika Fan King Chen adalah kecantikan yang tiada taraf, mengabaikannya akan membuat pria ini marah. King Chuan tertawa, kian-kian menarik tangan Fan King Chen dan tertawa, Sayang, ada beberapa orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Kamu harus memukul mereka saat dibutuhkan. Jika tidak, mereka akan mengejarmu seperti anjing. Ketika dia mendengar ini, ekspresi pria itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Di St. Fire City, siapa yang berani berbicara dengan Suanyuan Hong Li seperti ini? Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Awalnya, dia tidak peduli dengan King Chuan. Seorang pria muda seperti dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menatap matanya. Namun, pemuda ini membuatnya kehilangan muka di depan wanita cantik ini. Apalagi pemuda ini sedang menggandeng tangan wanita tersebut dan memanggilnya dengan mesra. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Ambisi seorang pria tidak terbatas. Kecuali dia memiliki status tinggi, dia ingin mengambil wanita cantik sebagai miliknya. Ini adalah pertama kalinya Suanyuan Hong Li melihat wanita yang begitu cantik. Dia segera menguatkan hatinya. Wanita ini harus menjadi miliknya. Untuk wanita ini, dia rela membayar berapapun harganya. Dia terlalu menarik. Pada level Suanyuan Hong Li, kecantikan biasa, betapapun cantiknya, tidak bisa menariknya. Yang dia butuhkan adalah kejutan, tantangan, dan keindahan yang bisa membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, pada levelnya, ditambah dengan metode kultivasi khususnya, selalu wanita yang terpesona olehnya. Salah satu masalah terbesar manusia adalah mereka tidak menghargai apa yang mereka dapatkan. Apalagi, semakin kuat mereka, semakin mereka menyukai tantangan. Suanyuan Hong Li tidak merasa sedih ketika dia menggunakan teknik kultivasinya yang aneh, tetapi wanita itu tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi sangat bersemangat. Namun, ada yang merusak pemandangan di sini, jadi dia berkata, Anak muda, aku tidak akan bertengkar denganmu. Tinggalkan dia dan enyahlah sejauh yang kamu bisa. Aku akan membiarkanmu hidup. Berat, apakah kamu mendengar itu? Tuhan telah menyelamatkan hidupmu. Mengapa kamu tidak bersujud dan berterima kasih padanya? Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Seorang pria di samping Suanyuan Hong Li dengan cepat dikatakan. Tidak Maya Asteris S, sekelompok idiot, idiot, Asteris Soles, kenapa kamu tidak pergi makan se-Asteris T? Kincuan mencibir dengan jijik. Kincuan telah melihat banyak orang idiot seperti ini. Dia hanya terbiasa sombong. Dari kelihatannya, pria ini jelas merupakan keberadaan yang luar biasa di Sain Fire City. Kincuan tercengang oleh Omelan itu. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang berstatus. Kapan mereka pernah dimarahi seperti ini? Namun, Omelan Kincuan benar-benar membuat mereka marah. Pria yang berbicara sebelumnya langsung berkata, Pria, pergi dan hancurkan anggota tubuhnya. Seseorang, pergi dan patahkan anggota tubuhnya. Aku ingin melihat apakah mulutmu lebih keras atau kakimu lebih keras. Pria itu berkata sambil mencibir. Dia mengatupkan giginya saat dia berbicara. Dia membenci Kincuan sampai ke tulang. Terkadang, hidup itu ajaib. Pertama kali mereka bertemu, beberapa kata sudah cukup untuk membuat pihak lain membenci mereka sampai mati. Kamu ingin mematahkan anggota tubuhku? Baiklah. Begitu pria itu selesai berbicara, beberapa orang bergegas menuju Kincuan. Orang-orang ini sudah menggosok telapak tangan mereka untuk mengantisipasi. Berani menghina Tuan Suanyuan mereka, mereka benar-benar mencari kematian. Oleh karena itu, begitu pria itu membuka mulutnya, beberapa orang bergegas menuju Kincuan. Mereka ingin mematahkan anggota tubuh Kincuan. Kincuan mencibir saat dia melihat orang-orang bergegas ke arahnya. Sosoknya bergerak dan dia mengulurkan tangannya. Eh. Secara alami, Kincuan menggunakan tangan Buddha. Ya, tangan Buddha. Saat dia menyerang, langit dan bumi tampak berhenti. Serangan ini tampaknya tidak terlalu cepat. Bahkan tampak ikub dan aneh. Namun, itu juga sangat berat. Itu seperti pilar surgawi yang miring, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bang. Bang. Serangan yang tampak ikub ini membuat salah satu orang terbang. Orang itu jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia bisa bertahan atau tidak. Eh. Sepertinya dia tidak mengontrol kekuatannya dengan baik. Selanjutnya, Kincuan menggunakan tangan Buddha lagi. Kali ini, telapak tangan Kincuan terulur. Itu tampak seperti telapak tangan Buddha emas. Itu tidak besar, hanya sekitar satu atau dua kaki panjangnya. Itu bersinar dengan cahaya kemasan dan tampak suci dan bermartabat. Kali ini, itu mencapai targetnya. Tidak buruk. Kali ini, dia tidak membunuh orang itu, tetapi dia lumpuh. Kincuan merasa bahwa dia harus bekerja lebih keras dan meningkatkan kendalinya. Suanyuan Hongli menatap Kincuan dengan tatapan kosong. Para penonton melihat bahwa gerakan Kincuan bahkan lebih canggung. Mereka merasa bahwa dia sangat pintar. Namun, saat Kincuan menyerang berulang kali, Suanyuan Hongli dapat dengan jelas melihat bahwa setiap kali Kincuan menggunakan gerakan ini, dia meningkat dengan cepat. Dari mana orang aneh ini berasal? Suanyuan Hongli merasa agak gelisah. Dia tidak bisa membiarkan bocah ini terus seperti ini. Dia sudah tahu bahwa Kincuan sedang berlatih dengan bawahannya. Apa artinya ini? Kultifasi anak muda ini tidak terlalu bagus, namun dia berani berlatih di tengah pertempuran. Dia benar-benar ceroboh. Dengan pandangan sekilas dari Suanyuan Hongli, pria yang ingin mematahkan kaki Kincuan bergerak. Kultifasinya jauh lebih tinggi daripada orang yang melawan Kincuan. Meskipun dia adalah seorang pelayan, ada tingkatan yang berbeda di antara para pelayan. Apalagi dia hanya seorang pelayan di depan Suanyuan Hongli. Bahkan tuan dan nyonya muda dari keluarga Suanyuan harus memanggilnya sebagai paman. Kincuan, yang sedang berlatih, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Pada saat ini, suara Fan King Chen terdengar, Kincuan, hati-hati di belakangmu. Dia tahu bahwa ini agak berbahaya, tetapi dia tahu bahwa dengan kemampuan Kincuan, tidak akan ada masalah. Namun, dia tidak bisa tidak memperingatkannya. Cambuk ekor naga ilahi. Tangan buda. Saat serangan diam-diam pria itu mendekati Kincuan, Kincuan tiba-tiba berbalik dan menyapu dengan kakinya. Kekuatan cambuk ekor naga ilahi itu menakutkan, Kuat, dan brutal. Serangan ini cepat dan kejam. Namun, pria itu sepertinya sudah siap. Dia tiba-tiba melonjak ke langit dan bergegas menuju Kincuan. Tidak tahu apakah dia hidup atau mati, bibir Kincuan membentuk senyuman aneh. Kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Langkah Dao Dewa Yin Yang. Yin Yang hampa dan nyata. Ya, pria itu tiba-tiba kehilangan Kincuan. Namun, dalam sekejap, sosok Kincuan muncul di belakangnya. 2282 Tanpa menoleh, pria itu menyerang di belakangnya. Langkah ini seperti ular berbisa yang berbalik, cepat dan kejam. Namun, semuanya sudah berakhir. Kincuan masih tenang dan tenang. Gerakan ini, yang tidak terlalu cepat, mengenai punggung pria itu. Of! Pria itu memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Dia mendarat dengan berat di tanah, darah terus-menerus keluar dari mulutnya, dan dia terengah-engah melalui hidungnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kincuan sebenarnya sedikit terkejut. Dia terkejut bahwa tangan buddhanya begitu kuat. Apalagi tangan buddha ini terlihat agak kikuk, tapi sebenarnya digunakan dengan mulus. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Dia bahkan merasa segar saat menggunakannya, dan perasaan bisa menggunakannya sangat bagus. Namun, ini pertama kalinya dia menggunakannya, jadi dia agak goyah. Meski gerakannya terampil, masih terasa agak goyah. Namun, setelah menggunakannya beberapa kali, ia menjadi terbiasa. Suanyuan Hongli tertegun. Dia menatap kincuan. Dia paling tahu kekuatan rakyatnya, terutama pria itu. Namun, dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Dia bisa melakukan itu juga, tapi berapa umur orang ini? Dia sudah mencapai puncak, dan akan sangat sulit baginya untuk mengambil langkah maju lagi. Pemuda ini memiliki potensi besar. Di masa depan, prestasinya pasti akan jauh lebih tinggi darinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Ini adalah masalah yang paling realistis. Begitu dia membuat keputusan, dia harus bertanggung jawab untuk itu dan menanggung konsekuensinya. Untuk dapat mencapai langkah ini, dia tidak hanya impulsif. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melompat-lompat lama. Kultifator yang kuat tidak hanya memiliki kultifasi yang tinggi, mereka juga harus pintar. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Lagi pula, satu orang tidak bisa melawan seluruh dunia, dan satu klan tidak bisa melawan semua orang. Dalam masyarakat sosial, karena garis keturunan dan kepentingan, setiap orang perlu diintegrasikan ke dalam suatu kelompok. Lagi pula, setiap orang memiliki keberadaan yang tak terhitung jumlahnya seperti mereka, dan ada juga banyak keberadaan yang melampaui mereka. Bersiap menghadapi bahaya di saat damai dan tidak berotak akan menyebabkan kematian yang cepat. Pada saat itu, Suanyuan Hongli sangat berkonflik. Hal utama adalah dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Kincuan. Kalau tidak, dia bisa langsung membunuh Kincuan dan membunuh semua ancaman di buayan. Maka, tidak akan ada ancaman yang tersisa. Kemudian, dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun dia bisa membunuhnya, dia tidak akan berani. Pakar muda yang begitu kuat pasti memiliki pendukung. Ini adalah akal sehat. Paling tidak, siapapun yang memelihara bakat seperti itu sudah menjadi gunung yang sangat mengejutkan. Jika dia membunuh pemuda ini, tidak ada yang tahu siapa yang akan datang mencarinya. Oleh karena itu, ketika Kincuan mengungkapkan kekuatannya dan ada begitu banyak orang di sini, Suanyuan Hongli tidak berani melakukan apapun pada Kincuan. Kincuan tersenyum sambil menatap Suanyuan Hongli. Sekarang dia tahu ini, dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Belum lagi dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia tidak perlu mengkhawatirkan nyawanya. Hem, hidupnya tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Kecuali dia bertemu dengan beberapa orang spesial, orang-orang ini adalah penjahat, dan mereka bahkan lebih kuat dari Kincuan. Jika mereka memiliki desain di Kincuan, akan sulit untuk mengatakannya. Juga, dia takut dipenjara. Dia tidak perlu khawatir tentang penjara biasa. Kincuan memiliki bendera abadi lima elemen dan penguasa penyusut tanah, jadi dia tidak bisa dipenjara. Dia takut dia akan dipenjara oleh beberapa harta khusus, tidak bisa pergi. Untungnya, Kincuan berani dan terampil, jadi dia tidak takut pada lawannya. Jika mereka ingin bermain, Kincuan akan bermain dengan mereka sampai akhir. Kincuan perlahan berjalan menuju Suanyuan Hongli. Namun, saat ini, Fan Kingchen berbicara dengan lembut. Kincuan, lupakan saja. Ayo pergi. Kincuan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Oke. Kincuan menarik Fan Kingchen dan pergi. Kali ini, Suanyuan Hongli sangat bijaksana. Dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak menghentikan Kincuan. Jika dia berani mengatakan apapun, Kincuan tidak akan ragu untuk melumpuhkannya. Tidak peduli siapa dia, jika Fan Kingchen tidak berbicara, Kincuan tidak akan melepaskannya. Karena wanita ini telah berbicara, Kincuan akan melepaskan mereka kali ini. Jika mereka masih tidak tahu apa yang baik untuk mereka, maka mereka tidak boleh menyalahkannya karena tidak sopan. Setelah diganggu seperti ini, dia tidak mood untuk terus berjalan-jalan. Karena itu, dia memutuskan untuk kembali. Kembali itu mudah, dan mereka muncul di atas bukit dalam sekejap. Fan Kingchen sedang tidak dalam suasana hati yang buruk. Sebaliknya, dia memandang Kincuan dengan aneh, membuat Kincuan merasa agak tidak nyaman. R. Jangan lihat aku seperti itu. Aku malu. Kincuan berkata dengan malu-malu. Puff. Fan Kingchen tidak bisa menahan tawa. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihatnya tertawa seperti ini. Itu benar-benar mengejutkan. Pada saat itu, dia merasa seolah dikelilingi oleh keindahan. Bodoh. Apa yang kamu lihat? Fan Kingchen menatap Kincuan, yang menatap kosong padanya. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia tersipu. Itu adalah rona merah samar. Meskipun sangat redup, itu tampak seperti meteor yang melesat melintasi langit, langsung melesat melintasi dunia Kincuan. Cantik. Terlalu cantik. Dia terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi menjangkau dan dengan lembut menyentuh wajah Fan Kingchen. Selembut batu giok, Fan Kingchen tidak menghindarinya, juga tidak memblokirnya. Dia hanya menatap mata Kincuan, dan ekspresinya menjadi lembut. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangan di wajahnya. Dia memegang tangan Kincuan dan berkata dengan lembut, Kamu tidak diizinkan untuk melihatku. Kamu sangat cantik. Jika aku tidak melihatmu, siapa lagi? Kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa melihatku. Bukankah itu akan menjadi pemborosan pemberian Tuhan yang sembrono? Di masa depan, biarkan aku melihatmu saja, oke? Kincuan mendekatinya dan berkata dengan lembut. Fan Kingchen tersipu. Bulu matanya yang panjang terkulai dan sedikit bergetar. Dia tampak lebih memikat. Kincuan, kamu sangat cantik. Kincuan berkata dengan lembut. Fan Kingchen sedikit bingung. Dia tidak tahu mengapa dia seperti ini. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Kincuan melihat perubahan pada Fan Kingchen. Dia sangat senang karena Fan Kingchen menjadi semakin seperti wanita normal. Aku akan memasak. Fan Kingchen tiba-tiba mundur selangkah dan segera pergi ke dapur. Rasanya seperti dia melarikan diri. Makanan Fan Kingchen secara alami tidak selesat makanan Kincuan. Namun, di mata Kincuan, rasanya enak karena dibuat oleh Fan Kingchen. Pada malam hari, Kincuan mengetuk pintu kamar Fan Kingchen. Dia masih sedikit gugup. Di depan Fan Kingchen, meskipun dia menjadi lebih berkulit tebal, dia masih sedikit gugup. Fan Kingchen membuka pintu dan menatap Kincuan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yah, tidak nyaman tidur di sini. Bisakah aku pergi? Kalau begitu aku akan tidur di luar. Kamu bisa tidur di dalam. Fan Kingchen berkata sambil tersenyum. Yah, aku akan tidur di sini. Kata Kincuan, tapi matanya menatap Fan Kingchen. Fan Kingchen menundukkan kepalanya sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Dia menutup pintu dan pergi tidur. Kincuan, kapan kita akan punya anak? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Kapan aku ingin? 2283. Aku tidak tahu, kata Fan Kingchen lembut. Lalu, apakah kamu mau atau tidak? Tidak. Apakah kamu tidak menginginkanku? Kenapa aku menginginkanmu? Kincuan memikirkan tangan Yin Yang yang telah dia pijat sebelumnya. Namun, Fan Kingchen sebenarnya memikirkannya juga saat Kincuan memikirkannya. Pada saat ini, dia ada di kamar. Wajahnya sedikit merah dan panas. Dia tidak tahu mengapa wajahnya begitu panas. Juga, ketika dia memikirkan itu, dia merasa seolah-olah sedang terbang. Itu adalah perasaan yang aneh. Itu tak terlukiskan. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya, tetapi dia tahu bagaimana rasanya. Oleh karena itu, ketika dia memikirkan hal ini, wajahnya menjadi semakin merah. Itu karena Kincuan telah membantunya. Meski dia hanya menyentuh pundaknya, kegembiraan telah mencapai puncaknya. Memikirkan hal ini, dia panik. Sosok Kincuan seperti setan dalam pikirannya. Itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Senyum itu dan mata jernih itu. Tanpa sadar, dia punya perasaan aneh. Perasaan ini tak terlukiskan. Itu seperti tanah suci yang sepi dan kosong di dalam hatinya. Awalnya, tidak ada apa-apa di sana, tetapi sekarang hanya ada sedikit tumbuhan. Tapi ini seperti percikan api. Itu membuatnya merasa berbeda. Itu adalah perasaan yang aneh. Itu sangat baru. Jika Anda bertanya siapa orang yang paling penting sekarang, dia tidak akan sama seperti sebelumnya. Di masa lalu, dia akan merasa tidak ada apa-apa dan hatinya mandul. Tapi sekarang, ada seseorang yang tinggal di hatinya. Mungkin itu tidak begitu tak terlupakan, tapi jelas sangat jelas. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi sebelumnya. Di bawah pijatannya, dia telah memasuki kondisi khusus. Itu adalah puncak kehidupan. Itu adalah puncak kebahagiaan. Dia tidak tahu mengapa, tapi tiba-tiba, jantungnya berdetak sangat kencang. Tapi dia sangat bahagia. Itu adalah perasaan yang aneh. Jantung. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa ini adalah perasaan hati. Seseorang harus tahu bahwa dalam hidup, ketika hati seseorang tergerak, itu adalah saat yang paling indah dan membahagiakan. Jika pria yang melihat wanita cantik dan tergerak, itu bukanlah hati. Hanya saja otaknya dipenuhi sperma. Hati yang sebenarnya adalah tingkat yang lebih tinggi dari perasaan seekor rusa. Perasaan aneh semacam itu tak terlukiskan. Itu adalah kombinasi antara keindahan, kegembiraan, kepuasan, dan perasaan seekor rusa yang ditumbuk. Kincuan bisa mendengar detak jantung Fan King Chen. Itu adalah perasaan yang aneh. Meski dia tidak tahu apa itu, ada sesuatu yang aneh pada wanita ini. Apakah kamu baik-baik saja, King Chen? Apakah kamu takut? Jantungmu berdetak sangat kencang. Apakah kamu ingin aku menemanimu? Kincuan berkata dengan ramah. Fan King Chen tidak berbicara. Bajingan ini, dia tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Kincuan. Jangan pernah memikirkannya. Aku hanya ingin tidur di sebelahmu. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin tidur di sebelahmu. Oke. Kincuan berkata dengan cepat. Tidak baik. Fan King Chen berkata dengan ragu-ragu. Mengapa? Kincuan bertanya. Tidak ada alasan. Aku hanya tidak mau, kata Fan King Chen. Pada akhirnya, Kincuan tidak berhasil masuk. Keesokan harinya, Kincuan dan Fan King Chen melanjutkan ke biara gua dan terus mempelajari patung Buddha. Itu sama seperti sebelumnya. Hari-hari berlalu. Pada siang hari, dia akan melihat patung Buddha. Pada malam hari, Kincuan akan memikirkan cara untuk mendobrak pintu. Namun, pintu itu terlalu kokoh. Semangat Kincuan cukup kuat, tetapi sudah setengah bulan dan Fan King Chen tidak setuju. Pada siang hari, Kincuan akan memegang tangannya dan bahkan menggendongnya. Mereka akan berjalan-jalan bersama. Keduanya sangat dekat. Namun, itu saja. Pertahanan Fan King Chen terlalu bagus. Tidak mungkin mendobrak pintu dalam waktu singkat. Faktanya, Kincuan tidak ingin membuka pintu secepat itu. Pertama, dia tidak bisa. Kedua, dia tidak tahu kenapa. Ini bagus. Prosesnya bisa memberi Fan King Chen beberapa pengalaman dan kenangan khusus. Namun, Fan King Chen jelas jauh lebih bahagia akhir-akhir ini. Ini adalah hal yang paling penting. Ketika Kincuan melihat bahwa dia bahagia, dia juga akan sangat bahagia. Kincuan, itu adalah malam yang lain. Kali ini, Fan King Chen berinisiatif menelpon Kincuan. Aku di sini. Aku di sini. Apakah kamu takut? Aku akan segera ke sana, kata Kincuan bersemangat. Kamu beasteris start, tutup mulut. Fan King Chen berkata dengan marah. Kincuan sangat senang. Nada suara Fan King Chen menjadi semakin seperti seorang wanita. Dia memiliki emosinya sendiri. Ini adalah hal yang baik. Oke, oke. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Sayang, apakah kamu menelponku? Kata Kincuan. Tidak ada apa-apa. Fan King Chen berkata dengan tidak sabar. Malam itu, Kincuan bertanya pada Fan King Chen beberapa kali. Fan King Chen tidak mengatakan apa-apa. Namun, Kincuan tahu bahwa dia pasti akan memberitahunya lagi di masa depan. Benar saja. Malam berikutnya, Fan King Chen berbicara lagi. Kincuan. Ya, sayang, silakan. Kali ini, Kincuan tidak berani terlalu menggodanya. Dia masih ingin mengambil keuntungan darinya. Namun, Fan King Chen sudah terbiasa memanggilnya seperti itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia bertanya, apa itu cinta? Kali ini, giliran Kincuan yang tertegun. Apa yang sedang terjadi? Wanita ini sebenarnya mulai bertanya tentang cinta. Apa dia salah dengar? Dia tahu bahwa dia tidak salah dengar. Hanya saja dia tidak menyangka wanita ini akan menanyakan pertanyaan ini suatu hari nanti. Ini bukan pertama kalinya Kincuan membahas pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan tanpa jawaban. Ada ratusan interpretasi dan perasaan berbeda tentang cinta. Tidak ada benar atau salah dalam cinta. Hanya ada cinta yang cocok dan tidak cocok. Cinta yang cocok untuk diri sendiri adalah cinta terbaik. Kincuan memikirkannya dan berkata, Cinta adalah ketika seorang pria dan wanita jatuh cinta satu sama lain, hidup bersama, dan kemudian memiliki kristalisasi cinta. Ya, itu melahirkan seorang anak. Ini adalah cinta. Fan King Chen tidak menanggapi. Setelah Kincuan mengatakan itu, dia merasa sangat gelisah. Dia sedikit tidak masuk akal. Ini adalah yang terburuk yang pernah dia rasakan. Dia hanya ingin melihat reaksi Fan King Chen. Namun, Fan King Chen tidak merasakan apa-apa. Kincuan melanjutkan, Sebenarnya, cinta itu sangat sederhana. Ketika ada seseorang di hatimu, tidak bertemu satu sama lain selama sehari terasa seperti tiga tahun. Tubuh Fan King Chen sedikit gemetar. Kali ini, kata-kata Kincuan menyentuh hatinya. Memang ada seseorang di hatinya. Namun, dia tidak terlalu merasakan kalimat terakhir. Lagipula, Kincuan bersamanya setiap hari. Namun, dia berpikir jika Kincuan pergi, apakah dia akan merindukannya? Mungkin, dia sendiri tidak yakin. Namun, ada seseorang di hatinya. Apakah kamu memiliki aku di hatimu? Fan King Chen bertanya dengan lembut. Ya, pikiranku penuh denganmu. Selain aku, berapa banyak lagi? Fan King Chen bertanya. 2284 Kincuan merasa sangat canggung, tetapi dia tahu bahwa ini adalah topik yang tidak bisa dia hindari. Meskipun normal bagi pria kuat untuk memiliki banyak istri dan selir di dunia ini, dia bukanlah wanita biasa. Namun, dia bukan wanita biasa. Banyak pria rela meninggalkan istri dan anak mereka untuk bersama wanita seperti dia. Mereka hanya akan menjadikannya sebagai satu-satunya wanita mereka. Selain itu, ini tidak aneh. Lagipula, pada dasarnya tidak mungkin wanita seperti itu bertemu dengan pria yang kuat dan luar biasa yang tidak memiliki wanita. Pria kuat tidak kekurangan wanita. Apalagi itu adalah kebutuhan. Apalagi mereka yang kuat bisa memiliki segalanya. Oleh karena itu, situasi ini sangat normal. Cinta itu egois. Karena itu, banyak orang rela melakukan apa saja demi cinta. Mungkin bisa dikatakan bahwa ini sangat kejam, meninggalkan seorang istri. Untuk kecantikan yang tak tertandingi, beberapa orang bisa meninggalkan negara mereka. Apalagi yang tidak bisa mereka tinggalkan. Adapun wanita, begitu mereka benar-benar mencintai pria itu, mereka bisa mengabaikannya. Lagipula, hal-hal itu ditangani oleh pria itu dan mereka bisa mengabaikannya. Ini adalah salah satu situasi, tetapi ada beberapa wanita yang tidak dapat menerimanya, karena dia dapat meninggalkan wanita lain untuk Anda, tetapi suatu hari nanti, dia juga dapat meninggalkan Anda untuk wanita lain. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka yang paling cantik. Bahkan jika Anda berpikir bahwa Anda adalah yang paling cantik, setiap orang memiliki kesukaannya sendiri. Bagaimana jika seorang wanita ternyata lebih dia cintai? Tidak ada solusi untuk masalah ini. Rasanya tidak enak meninggalkan mereka, tetapi mereka tidak bisa menerima berbagi pria dengan wanita lain. Banyak wanita yang tak tertandingi, tetapi pada akhirnya, mereka berakhir sendirian. Mereka hanya bisa mengagumi diri mereka sendiri dan menyendiri. Fan King Chen memandang kincuan dan tersenyum canggung. Jangan takut, aku hanya bertanya, aku tidak ingin tahu. Kincuan tersenyum pahit. Kalimat ini membuat kincuan merasa tidak berdaya. Dengan kalimat ini, jika Fan King Chen menolaknya di masa depan, dia tidak akan punya alasan untuk meminta apapun. Kincuan, apakah kamu mencintai mereka? Fan King Chen bertanya. Ya, saya sangat mencintai mereka. Untuk mereka, saya bisa melakukan apa saja. Bahkan jika saya harus mati, saya tidak akan ragu, kata Kincuan dengan tenang. Apakah kamu mencintaiku? Fan King Chen terus bertanya. Ya, apa yang kamu sukai dariku? Fan King Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa yang disukai Kincuan tentang dirinya. Kincuan tertegun dan memikirkannya. Jika dia benar-benar ingin mengatakan apa yang dia sukai tentangnya, dia benar-benar tidak bisa mengatakannya dengan cara yang benar. Terkadang, seperti ini, semakin Anda terdengar benar dan anggun, semakin baik tidak. Kincuan memikirkannya dan berkata dengan serius, Kamu sangat cantik. Tidak ada wanita di dunia ini yang lebih cantik darimu. Ujian selalu bermanfaat. Semua orang suka mendengarkannya. Jika mereka tidak menyukainya, itu tergantung pada siapa yang mengatakannya. Wanita akan berdandan untuk mereka yang menyukainya, terutama wanita. Mereka benar-benar peduli tentang kecantikan. Beberapa orang tidak suka dipuji karena belum bertemu dengan orang yang tepat. Fan King Chen sebenarnya sangat senang mendengar kata-kata Kincuan. Setidaknya di hati Kincuan, dia adalah orang yang paling cantik. Namun, hatinya cerah, karena ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada wanita di dunia yang bisa lebih cantik darimu, tapi mereka juga bisa secantik dirimu. Benar-benar orang yang licik. Kamu menyukai penampilanku, kata Fan King Chen. Kincuan menggelengkan kepalanya, tapi Fan King Chen tidak bisa melihatnya. Tapi Kincuan melanjutkan, Tentu saja aku menyukai penampilanmu. Aku tidak akan mengatakan hal seperti itu. Aku menyukai kemurnian hatimu. Semua orang menyukai kecantikan. Apa yang salah dengan itu? Semuanya menjadi benar ketika keluar dari mulutmu. Jangan tidak masuk akal. Meskipun Fan King Chen mengatakan itu, dia sedikit senang. Aku percaya pada takdir, tidak ada alasan murni untuk mencintai seseorang. Aku tidak jatuh cinta padamu hanya karena kamu cantik. Dengan kata lain, aku cabul. Bukankah kamu cabul? Fan King Chen berkata. Kincuan terkejut. Tapi kemudian, Fan King Chen tersenyum dan berkata, Oke, silakan. Jika kamu mencintai seseorang, kamu seharusnya tidak hanya mencintai kecantikannya, kebaikannya, dan kebaikannya, tetapi juga kekurangannya. Hanya dengan mencintai segala sesuatu tentangnya kamu dapat benar-benar mencintainya. Kamu tidak mencintaiku sebanyak yang kamu katakan. Kamu hanya tidak ingin aku mati, tiba-tiba Fan King Chen berkata. Kata-katanya hampir membuat Kincuan duduk. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Fan King Chen berkata lagi, Terima kasih, Kincuan. Aku tahu itu. Kamu salah. Aku sangat mencintaimu. Kata Kincuan. Aku tahu kamu mungkin sedikit mencintaiku, tapi itu karena beberapa alasan khusus. Itu bukan niatmu. Kincuan tersenyum. Tidak ada cinta atau benci tanpa alasan di dunia ini. Apapun alasannya, kamu bisa merasakan cintaku. Itulah cinta. Fan King Chen ingin membantah, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa itu benar. Tidak ada cinta yang murni. Mengapa orang menyukai wanita cantik? Karena mereka menyukai penampilan mereka yang menakjubkan. Iya, karena keluarga pihak lain sangat kuat. Dia menyukai mereka karena mereka memiliki keanggunan dan pesona. Dia menyukai mereka karena mereka telah membantunya dan menyelamatkannya. Dia menyukai mereka. Jika dia tidak bisa menerima semua ini, cinta macam apa yang bisa dia terima? Cinta pada pandangan pertama. Tapi itu cinta pada pandangan pertama. Apakah dia akan bertemu dengan wanita tua yang jelek? Terus terang, mereka menyukai satu sama lain karena penampilan. Hal pertama yang mereka lihat adalah penampilan, lalu cara mereka berbicara, temperamen, kepribadian, dan pandangan mereka. Terkadang, seperti itu, memikirkannya saja akan membuat mereka merasa ceria. Jika itu masalahnya, tidak ada yang bisa menerimanya. Satu bulan lagi berlalu, dalam benak Kincuan, gambar Buddha mengisi posisi satu per satu. Namun, tidak mungkin untuk mengisinya. Itu karena Kincuan menghitung. Bahkan jika Kincuan memahami semua gambar Buddha di dalam gua, dia tidak akan bisa mengisinya. Tapi Kincuan tidak peduli tentang itu. Kultifasinya tumbuh setiap hari. Di bulan ini, kultifasi Kincuan menembus dua alam kecil lainnya. Tahap 4 Kaisar Setengah Abadi Half Immortal Emperor Realm, setiap peningkatan level akan menghasilkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Peningkatannya akan sangat menakutkan. Di alam Kaisar Setengah Abadi, ada jurang besar di antara setiap level. Untungnya, keberuntungan Kincuan tidak buruk. Fan Kingchen membawanya ke tempat yang menyenangkan ini. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa melewati Half Immortal Emperor Realm. Ada banyak gambar Buddha dan jika dia bisa memahami semuanya, dia akan bisa menerobos ke alam Kaisar Abadi. Paling tidak, dia bisa menjadi Kaisar Abadi. Tentu saja, itu prinsipnya. Jika sesuatu terjadi, seperti menyerap gambar Buddha tidak meningkatkan kekuatannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi pada prinsipnya, itu tidak akan terjadi. Tapi setelah menyerapnya, Kincuan melihatnya. Itu akan memakan waktu lama. Dua tahun, tiga tahun, lima tahun, mungkin lebih lama lagi. Lupakan, sudah sangat beruntung bisa menemukan tempat seperti itu. Tidak peduli berapa lama, dia harus tinggal di sini. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. 2285 Kincuan tahu bahwa dia harus menyesuaikan keadaan pikirannya. Kultivasi bela diri berfokus pada fondasi seseorang. Apakah seseorang dapat membangun fondasi yang baik atau tidak ada hubungannya dengan kondisi pikirannya? Keadaan pikiran seseorang akan selalu menyertai kultivasi seseorang. Tidak peduli siapa itu, keadaan pikiran seseorang sangat penting. Seringkali, keadaan pikiran seseorang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang. Dikatakan bahwa karakter seseorang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang. Padahal, akar karakter seseorang juga menentukan mentalitas seseorang. Mentalitas dibangun di atas karakter seseorang, tetapi mentalitas seseorang dapat dipupuk di kemudian hari. Karakter seseorang terbentuk secara alami. Sampai batas tertentu, itu tidak bisa diubah. Setidaknya, itu tidak bisa diubah sepenuhnya. Itu hanya bisa diubah sedikit. Perubahan kecil ini sebenarnya adalah perubahan kondisi pikiran seseorang. Misalnya, seseorang yang mencintai uang sebesar hidupnya tiba-tiba tidak mencintai uang sebesar hidupnya. Kincuan tidak ingin hidup terlalu terburu-buru. Sebenarnya, dia suka menjadi lebih tenang dan lebih lambat. Dia tidak suka berkultivasi sepanjang waktu dan menjalani kehidupan yang penuh tekanan. Atau lebih tepatnya, banyak orang tidak menyukainya. Namun, setiap orang memiliki misi mereka sendiri. Mereka tidak bisa berhenti, jadi mereka selalu hidup terburu-buru. Dikatakan bahwa hal yang paling membahagiakan dalam hidup adalah istirahat dari kesibukan. Seperti pepatah, curi waktu luang setengah hari dalam kehidupan yang singkat. Dapat dilihat bahwa semua orang di dunia ini sibuk. Itu seperti bagaimana manusia memandang semut. Mereka sibuk sepanjang hari dan tidak ada waktu bagi mereka untuk berhenti. Itu sama untuk manusia. Karena keuntungan, karena pengejaran, karena perjuangan, mereka tidak bisa berhenti. Ini juga ada di tulang manusia. Jalan hidup itu seperti mendayung perahu melawan arus. Di belakangnya ada lautan luas. Jika Anda tidak maju, Anda akan jatuh ke laut. Di sela-sela itu, Kincuan melakukan perjalanan pulang. Perjalanan ini berlangsung selama hampir sebulan. Bagaimanapun, dia harus pergi ke banyak tempat. Dia pun pulang, terutama ke tempat Suhae. Suhae akan pergi ke Klankin dari waktu ke waktu, tetapi hanya dua atau tiga kali setahun. Meskipun dia sudah lama tidak melihat Suhae, dia tidak merasakan keterasingan semacam itu. Suhae adalah harta yang langka. Meskipun dia berada di dunia tingkat rendah itu, kultivasinya sangat menakutkan. Dia pasti yang terkuat. Ketika dia melihat Kincuan, dia secara alami sangat gembira. Begitu dia melihatnya, dia memeluknya erat-erat. Dia adalah wanita pertama Kincuan. Ada bayangan yang tak terhapuskan dalam ingatan Kincuan. Dia lebih lembut daripada bunga, dan selama ini tidak meninggalkan jejak apapun padanya. Namun, dia tahu bahwa wanita ini sangat merindukannya. Ini membuat Kincuan merasa sangat bersalah. Meskipun dia memiliki bendera abadi lima elemen, dan meskipun sangat nyaman untuk kembali, terkadang masih sangat sulit untuk kembali. Mereka tinggal di tempat Suhae selama beberapa hari. Secara alami, mereka penuh kasih sayang. Sesaatpun mereka tidak berpisah dan tidak keluar rumah untuk melampiaskan rasa rindu di hati mereka. Kemudian, dia pergi ke kota Cheng, tempat Yuan Su, dan tempat Suhae Kiansun. Begitu saja, sebulan berlalu. Ini mungkin alasan mengapa Kincuan tidak bisa sering kembali. Dia dulu berpikir bahwa dia bisa kembali menemani mereka selama dua hari setiap bulan. Dia bahkan berkata bahwa dia akan kembali beristirahat untuk satu malam dan pergi ke esokan harinya. Dia pikir itu sangat sederhana, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Satu bulan kemudian, Kincuan kembali. Ketika dia melihat Fan King Chen lagi, dia bisa dengan jelas melihat keterkejutan di matanya yang indah. Sebelumnya, Kincuan mengatakan bahwa dia akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Paling-paling, dia akan kembali selama sebulan. Namun, Fan King Chen tidak berpikir demikian. Lagi pula, Kincuan sudah lama berada di sini. Di sini sangat pengap. Tidak apa-apa baginya untuk berada di sini, tetapi jika Kincuan ada di sini, dia merasa bahwa Kincuan pasti tidak akan mampu menanganinya. Oleh karena itu, ketika Kincuan mengatakan bahwa dia akan pergi selama sebulan, Fan King Chen merasa bahwa ini adalah sebuah alasan. Itu adalah alasan bagi Kincuan untuk pergi. Namun, dia tidak meminta Kincuan untuk tinggal. Baginya, dia merasa sudah merupakan kecelakaan bahwa Kincuan bisa tinggal di sini begitu lama. Apa yang dimaksudkan untuk pergi akhirnya akan datang. Meskipun hubungan antara dia dan Kincuan sangat spesial, dia merasa bahwa Kincuan adalah orang yang paling spesial baginya dan juga orang yang paling dekat dengannya. Bagaimanapun, dia telah memegang tangannya dan bahkan menciumnya dengan lembut. Sangat tidak mungkin baginya untuk melupakan Kincuan. Namun, dia tidak sedih. Bahkan jika Kincuan tidak muncul lagi, dia tidak akan sedih. Setidaknya dia punya banyak kenangan untuk diingat. Tapi sekarang dia tiba-tiba melihat Kincuan muncul, dia tidak tahu mengapa dia terkejut. Jadi dia melakukan sesuatu yang mengejutkan Kincuan. Fan King Chen sebenarnya mengambil inisiatif untuk memeluk leher Kincuan. Kamu kembali. Kata-kata ini membuat hati Kincuan bergetar. Dia tidak tahu kenapa, tapi perasaan yang tak terlukiskan membuatnya memeluknya tanpa sadar. Setelah mengatakan ini, Fan King Chen sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menyadari bahwa dialah yang mengambil inisiatif untuk melakukan ini. Meskipun dia telah mengambil inisiatif untuk mencium Kincuan sebelumnya, dia merasa tindakan ini lebih buruk dari sebelumnya. Terutama dalam hal mentalitas. Dia sedikit malu sekarang. Kejutan tertulis di wajahnya. Dia tidak tahu apakah pria ini akan menertawakannya. Kincuan sangat senang saat ini. Lagipula, penampilan Fan King Chen hari ini terlalu jelas. Bahkan jika dia tidak bisa dianggap sebagai wanita normal, dia bukan lagi wanita yang tidak memiliki keinginan. Semuanya sulit pada awalnya. Setelah langkah pertama diambil, jalan masa depan akan jauh lebih mudah. Apalagi, Fan King Chen belum mengambil langkah pertama. Dapat dikatakan bahwa dia sudah berjalan sepertiga dari jalan. Apakah kamu merindukan saya? Kincuan menatap wajah cantik di depannya dan bertanya sambil tersenyum. Kamu berharap, siapa yang akan merindukanmu? Fan King Chen berkata dengan kepala sedikit menunduk. Nada suaranya sedikit berbeda. Bahkan bibirnya yang lembut sedikit cemberut. Ini hampir merenggut nyawa Kincuan. Dia tidak bisa tidak berkata, King Chen, kamu sangat imut. Fan King Chen gemetar dan tersipu. Dia malu karena setelah dia mengatakannya, dia menyadari bahwa nada suaranya berbeda. Dia berpikir tentang bagaimana dia benar-benar berbicara dengannya seperti itu. Meskipun tidak terlalu jelas, itu mudah didengar. Dia merasa sedikit malu ketika memikirkannya. Dia secara naluria ingin membebaskan diri dari Kincuan dan melarikan diri, tetapi Kincuan secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Namun, dia takut dia akan menggunakan kekerasan untuk menyingkirkannya. King Chen, biarkan aku memelukmu sebentar. Aku sangat merindukanmu, kata Kincuan perlahan. Fan King Chen tidak berjuang lagi. Lagi pula, dia tidak akan membaca bait bersamanya. Dia dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahunya dan menikmati momen kehangatan yang aneh ini. Ini adalah pertama kalinya Fan King Chen mengalami perasaan dipeluk oleh Kincuan. Bau samar seorang pria tidak seperti yang dia bayangkan. Orang-orang mengatakan bahwa laki-laki itu bau, tetapi sekarang dia merasa Kincuan tidak bau sama sekali. Jika Kincuan tahu apa yang dipikirkan Fan King Chen, dia tidak akan bisa berkata apa-apa. Selain bau pria yang samar, dia merasa itu sangat istimewa. Itu bukan bau yang menyenangkan, tapi juga tidak menyenangkan. Ada juga bau alami, seperti angin musim semi. Bersama dengan ini, dia sebenarnya merasa cukup baik. Apakah kamu akan pulang selama sebulan? Fan King Chen bertanya dengan lembut. Kincuan sedikit berkonflik karena dia takut dia akan mengganggu Fan King Chen. Lagi pula, Fan King Chen bahkan tidak punya rumah. 2286. Senang bisa pulang. Kincuan ragu sejenak sebelum membalas dengan senyuman. Fan King Chen linglung. Dia tidak tahu apa enaknya memiliki keluarga. Bukankah itu hanya memiliki beberapa orang lagi? Apa yang begitu baik tentang itu? Adapun kekerabatan dan perhatian, dia terbiasa sendirian. Karena dia tidak memiliki siapapun yang dekat dengannya, dia tidak tahu bagaimana rasanya dirawat oleh keluarga. Oleh karena itu, Fan King Chen tidak dapat membayangkan situasi seperti apa ketika menyangkut kasih sayang orang normal. Meskipun dia bisa membayangkan dan menebak, dia tidak bisa benar-benar merasakannya. Karena itu, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ini rumah kita. Kincuan tersenyum dan menatap Fan King Chen. Fan King Chen bergidik dan menatap Kincuan dengan bingung. Dia melihat sekeliling dan tidak tahu apa maksud Kincuan. Mungkin dia bisa menebaknya tetapi tidak mau mempercayainya. Juga, dia membenci kata, rumah, dan tidak suka mendengarnya. Tetapi karena Kincuan, dia tidak hanya tidak membencinya, dia bahkan mencoba merasakannya. Ini seperti rumah. Aku merindukan pegunungan, orang-orang, kuil batu, dan yang terpenting, kamu ada di sini. Aku merindukanmu, dan aku ingin melihatmu. Saat aku memelukmu, aku merasa nyaman. Saya merasa puas. Saya tidak membiarkan imajinasi saya menjadi liar lagi. Aku merasa sudah tenang. Tempat ini seperti rumah sendiri. Saya merasa seperti di rumah di sini, dan saya merasa seperti di rumah. Fan King Chen tertegun. Dia belum pernah mengatakan hal seperti ini padanya sebelumnya. Yang terpenting, dia menjadi semakin seperti wanita normal. Saat ini, dia hanya memiliki Kincuan di hatinya. Atau lebih tepatnya, jika dia harus mengatakan bahwa hanya ada satu orang di hatinya, itu adalah Kincuan. Oleh karena itu, ketika kata-kata ini keluar dari mulut Kincuan, dia paling merasakannya. Fan King Chen tidak tahu mengapa, tetapi setelah mendengar kata-kata Kincuan, dia merasa tempat ini berbeda dari sebelumnya. Selama Kincuan pergi, dia tampaknya memiliki perasaan kesepian. Karena dia sudah terbiasa dengan keberadaan Kincuan, dia merasa sedikit tidak nyaman ketika Kincuan tiba-tiba pergi selama sebulan. Dia memikirkan mengapa dia tidak bisa terbiasa dengan itu. Dia merasa berbeda ketika dia sendirian. Dia tahu tentang kesepian. Begitu sebuah perasaan berakar dan tumbuh, itu akan memancarkan kekuatan hidup yang menakutkan yang tidak akan hilang bagaimanapun caranya. Setelah sekian lama, Kincuan dengan enggan melepaskan Fan King Chen. Namun, dia tidak melepaskan tangannya, yang membuat Fan King Chen marah sekaligus geli. Namun, dia masih merasa hangat di hatinya. Ada kenyamanan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia bahkan tidak tahu dari mana datangnya kegembiraan ini. Apakah merindukanku, sayang? Kincuan menariknya saat mereka berjalan di sepanjang bukit. Dia sudah benar-benar kebal terhadap cara Kincuan yang ganas untuk memanggilnya. Dia mengangguk ringan. Iya. Awalnya, Kincuan hanya menggodanya. Dia tidak menyangka mendapat jawaban positif dari wanita ini. Oleh karena itu, ketika dia pertama kali mendengar jawaban Fan King Chen, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah mengambil dua langkah, dia sepertinya menyadari bahwa dia sedang memikirkannya. Sayang, bisakah kamu mengatakannya lagi? Aku tidak mendengarmu dengan jelas, kata Kincuan penuh harap. Melihat mata Kincuan, Fan King Chen sedikit tersipu. Aku merindukanmu. Apakah kamu puas sekarang? Iya, benar. Kincuan dengan senang hati menggendongnya, menyebabkan Fan King Chen berseru pelan. Sebelum mereka menyadarinya, setengah hari telah berlalu. Kali ini, mereka berdua berbicara banyak kata. Kali ini, seolah-olah mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan. Ada banyak hal yang tidak bisa mereka katakan di masa lalu, atau mungkin mereka merasa itu akan menyebabkan kesunyian yang canggung. Namun, sekarang, itu sangat alami. Ini karena Fan King Chen telah berubah. Dia menjadi lebih membumi. Dia menjadi lebih jelas bagi Kincuan. Ini adalah wanita cantik dengan emosi. Dia bukan lagi wanita surgawi yang tidak memiliki keinginan. Kincuan, terima kasih. Setelah sekian lama, Fan King Chen berkata dengan lembut. Faktanya, dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tahu bahwa Kincuan tidak terlalu mencintainya. Itu hanya karena alasan khusus. Namun, dia sekarang tahu bahwa Kincuan menyukainya. Seperti yang dia katakan, meskipun itu karena penampilannya, atau karena alasan lain, dia pasti menyukainya. Namun, dia tidak tahu apakah itu cinta atau bukan. Namun, dia bisa merasakan bahwa sebagian besar waktu, Kincuan melakukannya untuknya. Ini tidak salah. Itu membuatnya merasakan kehangatan manusia yang berbeda. Sekarang, dia tahu mengapa Kincuan melakukan semua ini. Itu karena dia sekarang merasa bahwa jika dia tidak memiliki dukungan spiritual, begitu dia bangun, dia akan bosan dengan kehidupan sebelumnya, dan dia akan tersesat. Sekarang, meski dia belum bangun, dia merasa sudah setengah bangun. Namun, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa saat ini. Meskipun dia merasa kesepian dalam sebulan terakhir, dengan mengenang Kincuan, dia menyadari banyak hal. Oleh karena itu, melihat Kincuan telah kembali, dia sudah mengerti banyak hal. Ini juga mengapa dia bisa mengatakan bahwa dia merindukan Kincuan. Dalam sebulan terakhir, dia bersiap bahwa Kincuan tidak akan kembali. Namun, saat dia melihat Kincuan, dia secara alami mengerti banyak hal. Apakah menurutmu kita perlu mengatakan kata ini satu sama lain? Jika aku mendengarnya lagi, aku akan memukul pantatmu. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Fan King Chen memelototi Kincuan. Be asteris sial. Sayang, menurutmu kapan kita harus punya bayi? Pada saat ini, Kincuan merasa perlu membahas masalah penting dalam hidup ini. Fan King Chen tersipu lagi. Dia sendirian, tapi bukan karena dia tidak tahu hal-hal itu. Dia hanya tidak terlalu memikirkannya. Namun, sekarang Kincuan mengatakannya, dia sedikit kewalahan. Bisakah kita tidak membicarakan ini? Fan King Chen berkata dengan lembut. Kamu berjanji padaku. Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Sayang. Kincuan menundukkan kepalanya dan berkata di telinganya. Nafas hangatnya berhembus di telinganya. Telinganya sejelas batu giyok, indah dan tanpa celah. Kincuan menghela nafas. Wanita cantik ini cantik dalam segala hal, tetapi telinganya seperti karya seni. Fan King Chen bingung dengan nafas Kincuan. Dia berjuang dalam pelukannya dan ingin melompat keluar dari pelukan puterinya. Namun, Kincuan secara alami tidak akan membiarkannya berhasil. Dia berkata dengan lembut, jadilah baik, ini adalah topik yang serius. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Bisakah kamu memberiku waktu? Fan King Chen meminta hal terbaik berikutnya. Jadilah baik, apa menurutmu kita bisa punya bayi begitu cepat? Jika kita bekerja keras sekarang, akan cukup baik jika kita bisa punya bayi dalam 10 tahun. Tidakkah menurutmu kita harus bergegas? Fan King Chen masih tidak bisa melepaskannya. Dia berkata dengan ragu-ragu, Kincuan, aku. Oke, kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Mari kita berdua bekerja keras. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan menyentuhmu, tapi biarkan aku tinggal di kamarmu malam ini. Kincuan tersenyum. Oke, Fan King Chen berkata dengan lembut dengan kepala menunduk setelah ragu sejenak. Dia benar-benar telah memikirkannya. Bahkan jika Kincuan menggunakan kekerasan, dia tidak bisa melakukannya. Dia lebih kuat dari dia. 2.287 Hari terasa sangat panjang. Dia melihat ke langit dari waktu ke waktu. Matahari terbenam, tapi masih lambat. Apa yang salah? Apa masalahnya? Fan King Chen memandang Kincuan dan melihat ke langit dari waktu ke waktu, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Tidak apa-apa, aku hanya merasa hari ini begitu panjang. Kenapa langit belum juga gelap? Kincuan berkata dengan serius. Pada awalnya, Fan King Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya tidak mengerti mengapa Kincuan ingin menunggu langit menjadi gelap. Tapi segera, dia mengerti. Dia baru saja berjanji padanya bahwa dia bisa membiarkan dia pergi ke kamar tidurnya malam ini. Jadi dia malu dan marah. Dia benar-benar terdiam. Dia memelototi Kincuan dengan ganas dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Orang ini tidak akan mendengarkannya sama sekali. Kincuan senang melihat wanita ini memelototinya. Dia harus mengakui bahwa dia terlihat sangat cantik ketika dia memelototinya. Ketika dia memiliki emosi, dia penuh semangat. Awalnya, dia tidak punya keinginan. Tapi sekarang, dia sedikit hidup. Dia seperti kecantikan tiada taraf yang keluar dari lukisan. Fan King Chen sedikit gugup ketika dia berpikir bahwa dia akan tidur dengan pria ini di malam hari. Dia kebalikan dari Kincuan. Dia merasa bahwa hari berlalu terlalu cepat. Hari akan segera gelap. Makan malam disiapkan oleh Kincuan. Itu sangat mewah. Tak hanya itu, ia juga membuka sebotol wine. Di dalam ruangan, cahayanya lembut dan suasananya sangat hangat. Semakin seperti ini, Fan King Chen semakin bingung. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Baiklah, mari kita bicara tentang sesuatu. Aku berjanji segalanya kecuali tidur di kamar, kata Kincuan dengan serius. Yah, itu saja. Fan King Chen terus makan. Kincuan tersenyum bahagia. Wanita ini semakin menarik. Di masa lalu, Fan King Chen akan kembali ke kamarnya segera setelah makan malam. Tapi hari ini, dia tinggal di ruang tamu dan berbicara dengan Kincuan. Dia bukan orang yang banyak bicara. Jadi sekarang, kata-katanya jelas setengah hati. Selain itu, dia tidak bisa menyembunyikan mata dan ekspresinya. Kincuan secara alami tahu ini lebih baik daripada orang lain. Belum lagi fakta bahwa dia tidak pandai menyamar, bahkan jika dia pandai menyamar, dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu sangat jelas. Kincuan hanya merasa itu sangat menarik dan tidak terburu-buru. Dia hanya menemaninya dan mengobrol dengan Fan King Chen. Mengobrol dengan Fan King Chen adalah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah oleh Kincuan. Namun, ada satu hal. Jika Fan King Chen tidak berbicara, Kincuan juga tidak akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia sedang menunggu Fan King Chen mengambil inisiatif dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke kamar tidur untuk beristirahat. Pada saat itu, Kincuan bisa ikut, tetapi Fan King Chen sepertinya mengetahui rencana Kincuan, jadi dia menolak untuk kembali ke kamar tidur. Ketika Fan King Chen tidak tahu harus berkata apa, dia akan berbicara dengan Kincuan tentang kultivasi, seperti patung Buddha di Biara Gua. Selama periode waktu ini, kedua basis kultivasi mereka telah meningkat pesat. Tingkat pertumbuhan Fan King Chen bahkan lebih besar daripada Kincuan. Oleh karena itu, percakapan mereka agak harmonis. Tanpa sadar, itu sudah sangat terlambat. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan bintang-bintang menghiasi langit. Cahaya bulan bersinar melalui jendela, memenuhi ruangan dengan keindahan yang melamun, murni, dan lembut. Wanita cantik lebih cantik di bawah sinar bulan, dan nyatanya, pria lebih tampan di bawah sinar bulan. Ini khususnya terjadi pada seseorang seperti Kincuan, yang memiliki aura alami di sekelilingnya. Dia mengeluarkan aura dunia lain dan tak tertandingi. Fan King Chen memandang Kincuan dan sedikit melamun. Dia hanya ingin tahu, dan itu semacam kekaguman murni. Dia tidak tahu mentalitas semacam apa itu, tapi motifnya pasti bersih. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Ketika Fan King Chen sadar kembali, dia benar-benar tersipu. Bahkan jika dia tidak memiliki keinginan di masa lalu, dia masih merasa malu. Tentu saja, tingkat rasa malunya lebih kecil dari kebanyakan orang. Dikatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki keinginan, dia tidak akan merasa malu. Ini karena jika seseorang tidak memiliki keinginan atau kebutuhan apapun, apalagi yang akan dipedulikannya. Apapun yang dipedulikan seseorang, akan selalu ada tujuan. Pepata ini mungkin benar, tetapi tidak memiliki keinginan tidak berarti bahwa seseorang akan melepaskannya. Naluri paling dasar masih ada. Oleh karena itu, tidak normal untuk tidak memiliki keinginan. Hanya saja seseorang tidak akan peduli tentang banyak hal. Fan King Chen tidak dianggap tidak memiliki keinginan selama periode waktu ini. Oleh karena itu, normal baginya untuk tersipu. Apalagi sekarang, dia seperti gadis kecil yang tertangkap. Kincuan sangat senang, tapi Fan King Chen merasa lebih malu. Dia bahkan merasa sedikit malu. Dia berpikir bahwa pria ini pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menggodanya. Namun, Kincuan tidak banyak bicara. Pada saat ini, dia memegang tangan Fan King Chen, membuatnya sedikit gemetar. Lagi pula, ini sudah sangat larut. Dia tidak bisa membantu tetapi panik ketika tangannya dipegang. Dia menatap Kincuan, hanya untuk melihat matanya yang jernih dan tersenyum. Ini menenangkannya. Kincuan memegang tangannya dan berkata, sudah larut. Ayo pergi dan istirahat. Fan King Chen gemetar dan berkata dengan ragu, itu, aku belum siap. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Apa yang perlu kamu persiapkan? Saat mereka berbicara, mereka sudah sampai di kamar tidur. Ruangan itu bersih. Tempat tidurnya tidak besar, tapi juga tidak kecil. Itu bisa tidur dua orang. Pada saat ini, Kincuan juga sedikit bingung. Kau tidur di dalam atau di luar? Kincuan tersenyum. Di luar, di luar, Fan King Chen berkata dengan lembut. Karena dia sudah berjanji pada Kincuan, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Kincuan pergi mandi. Kemudian, dia mengenakan piamanya dan berbaring di tempat tidur. Fan King Chen pergi mandi. Namun, mandi ini agak lama. Kincuan tertidur. Bagaimanapun, dia tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi. Tidur di sini juga merupakan terobosan besar. Fan King Chen kembali. Dia berpakaian sangat rapi. Melihat Kincuan tertidur, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia ragu sejenak dan dengan hati-hati berbaring di tempat tidur, menjaga jarak dari Kincuan. Kincuan tidur dengan sangat nyaman. Fan King Chen hampir tidak tidur sepanjang malam. Untuk seniman bela diri yang kuat, normal bagi mereka untuk tidak tidur selama beberapa hari. Karena itu, dia tidak tidur. Namun, dia tidak tidur. Berbaring di sini sendirian sangat membosankan. Apalagi saat ada pria yang tidur di sampingnya. Ini membuatnya merasa sangat konyol. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan di masa lalu. Sekarang, itu benar-benar terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Kincuan. Adapun Kincuan, dia sepertinya tidur sangat nyanyak. Dia benar-benar tertidur. Fan King Chen tidak mengerti. Orang ini tertidur hanya untuk tidur di sini. Melihat wajah yang akrab dan hangat itu, Fan King Chen secara alami tersenyum. Senyum lembutnya tidak tahu kenapa, tapi ada sedikit rasa bahagia di dalamnya. Karena Kincuan tertidur, dia tidak merasa malu. Dia hanya merasa aneh bahwa ada seorang pria tidur di tempat tidurnya. Tanpa sadar, Kincuan berbalik dan tidur miring. Secara kebetulan, dia menghadap Fan King Chen. Awalnya, masih ada sedikit jarak antara keduanya. Namun, ketika dia berbalik, dia hampir menyentuh Fan King Chen. Kepala Kincuan ada di bahu Fan King Chen. Sedikit demi sedikit, dia bisa merasakan napas Kincuan di lehernya. Fan King Chen hampir kabur. Namun, pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Tubuhnya sangat tegang. Begitu saja, malam berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Fan King Chen tidak tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, ketika Kincuan bangun, tidak ada seorang pun di ruangan itu. Kincuan bangkit. Setelah mandi, dia menemukan bahwa Fan King Chen sudah membuat sarapan. Dia berjalan dengan rasa ingin tahu dan menatap Fan King Chen dengan serius. Fan King Chen tersipu di bawah tatapannya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidur di sebelah Kincuan pada malam sebelumnya. Pada saat ini, Fan King Chen merasa sangat berbeda saat melihat Kincuan. 2288 Hari ini, mereka terus mempelajari patung Buddha. Meskipun agak membosankan, Kincuan masih memiliki Fan King Chen, jadi dia merasa sangat puas. Dia bisa merasakan kultivasinya meningkat setiap hari. Selain itu, manfaat mempelajari patung Buddha tidak hanya sebatas itu. Fondasinya menjadi lebih stabil. Hari ini, tubuh Fan King Chen tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tebal, dan dia tampak seperti dewa atau dewa. Kincuan tahu bahwa Fan King Chen telah mempelajari semacam mistik, dan itu pasti sangat kuat. Dilihat dari cahaya kemasan dan auranya, pasti luar biasa. Kincuan selalu merasa keberuntungannya bagus, dan itu sangat bagus. Tetapi melihatnya sekarang, dia menyadari bahwa banyak orang yang dia temui sebanding dengannya. Di malam hari, keduanya berhenti di waktu yang hampir bersamaan. Kincuan memandang Fan King Chen, yang tidak banyak berubah. Dia tersenyum dan menariknya pergi. Fan King Chen masih sangat tenang, dan ada senyuman di bibirnya. Keduanya tidak berbicara, tetapi perasaan saling membantu sangat jelas. Setelah makan malam, mereka mandi dan pergi tidur. Kali ini, mereka berdua bangun lebih awal, dan kali ini mereka berdua bangun. Fan King Chen sedikit gugup, dan dia berbaring di sana dengan sangat tegak. Kincuan menatapnya dan tersenyum. Apa yang Anda takutkan? Saya tidak takut. Fan King Chen berkata. Lalu mengapa kamu tidak berani menatapku? Apa yang harus dilihat? Kincuan perlahan memegang tangannya. Fan King Chen gemetar, tapi dia tidak berjuang atau mengatakan apapun. Oke, tidurlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Juga, jangan manfaatkan aku saat aku tidur, kata Kincuan dengan serius. Fan King Chen menoleh untuk melihat Kincuan. Matanya yang indah lebih lebar dari biasanya. Meskipun dia tahu bahwa Kincuan sedikit tidak tahu malu, dia tidak berharap dia menjadi tidak tahu malu ini. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menutup matanya seolah-olah dia sedang tidur. Dia tidak marah, dan dia bahkan merasa itu menarik. Dia tidak tahu kenapa. Dia benar-benar menyadari sesuatu, tetapi dia masih merasa itu sedikit tidak bisa dipercaya. Apakah kamu tidurnya ketika aku di sisimu? Kincuan membalikkan tubuhnya ke samping untuk melihat kecantikan yang tak tertandingi ini dan tersenyum. Fan King Chen mengangguk. Ya, apakah Anda puas dengan jawaban ini? Hmm, tidak buruk. Apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Aku sudah memuaskanmu. Bagaimana menurutmu? Fan King Chen berkata dengan nada geli. Benar-benar, Kincuan sangat bersemangat. Ya, Fan King Chen ragu sejenak. Namun, mengingat itu hanya jawaban Lisan, dia tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, hal terburuk yang bisa terjadi adalah jawabannya tidak akan memuaskannya. Apakah kamu menyukaiku? Saya suka itu. Apakah kamu mencintaiku? Cinta. Apakah kamu selalu ingin menganiayaku? Ya, kamu bajingan? Aku tidak. Fan King Chen memelototi Kincuan. Sebenarnya, itu normal bagimu untuk memiliki pikiran seperti itu. Seks adalah cara hubungan manusia. Ini adalah cara pertumbuhan yin dan yang di dunia. Yin soliter tidak dapat tumbuh, dan yang soliter tidak dapat tumbuh. Ini adalah naluri. Jangan malu, aku mengerti. Cukup, ah. Fan King Chen dengan marah menutup mulut Kincuan. Di saat gelisah, dia membalik dan menekan setengah tubuhnya di atas Kincuan. Memeluknya di lengan, aroma kota menyerangnya. Pada saat itu, Kincuan dikelilingi oleh kecantikan yang lembut. Untuk sesaat, dia tidak tahu di mana dia berada. Fan King Chen menyadari sesuatu dan wajahnya memerah. Dia ingin pergi, tetapi Kincuan memeluknya. Biarkan aku memelukmu sebentar, oke. Fan King Chen tidak berjuang. Dia tersipu. Dia tidak tahu bagaimana menolak Kincuan. Atau mungkin, perilaku Kincuan selalu berada dalam batas toleransinya. Fan King Chen bersandar ke pelukan Kincuan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu kapan Kincuan tertidur. Ini membuat Fan King Chen merasa sangat aneh. Apakah dia sangat tidak menarik? Dia bisa tertidur sambil memeluknya. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan benar-benar tertidur. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau merasa tertekan. Atau mungkin keduanya. Dia kurang lebih wanita normal sekarang. Paling-paling, dia sedikit lebih dingin dari wanita normal. Dia memiliki pikiran dan perasaan yang normal. Jadi dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Kincuan. Pria macam apa ini? Dia tidak tahu betapa Kincuan mencintainya. Dia bisa merasakan bahwa Kincuan menyukainya dan mencintainya. Tapi bagaimana dia bisa tertidur saat mereka berpelukan seperti ini? Berapa lama dia ingin tidur? Terkadang, wanita tidak masuk akal. Semakin terisolasi dan kesepian seorang wanita, semakin tidak masuk akal dia. Fan King Chen sedikit seperti ini saat ini. Melihat Kincuan sepertinya tidurnya nyanyak, dia tidak tahu mengapa dia tidak bahagia. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Itu adalah malam lain tanpa tidur. Kali ini, Fan King Chen berbaring di pelukan Kincuan sepanjang malam. Perlahan, dia merasa bahwa dia merasa lebih baik. Dia tidak pernah merasa begitu damai sebelumnya. Kedamaian semacam ini berbeda dari sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa pikirannya benar-benar dihancurkan oleh Kincuan. Begitu seseorang berubah, mereka tidak dapat mengenali masa lalunya karena mereka merasa sangat bodoh di masa lalu. Mungkin ini semacam kesempurnaan setelah berubah. Ini adalah peningkatan besar. Kali ini, dia tidak bangun pagi. Setelah Kincuan bangun, dia tersenyum dan menatap wanita di pelukannya. Kamu tidak tidur sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Dengan kultivasinya, tidak tidur selama beberapa hari tidak akan mempengaruhi dirinya. Jadi, Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia menggendongnya dan berjalan keluar. Kali ini, reaksi Fan King Chen sangat tenang. Matahari baru saja terbit. Langit dan bumi damai. Pagi itu indah. Apalagi mereka berada di gunung. Ada kehidupan di mana-mana dan udaranya segar. Itu sangat nyaman. Di masa lalu, kehidupan yang diinginkan Kincuan adalah memiliki orang kepercayaan untuk menemaninya. Hidup di dunia ilusi seperti itu dan memiliki anak di masa depan mungkin merupakan kehidupan yang baik. Namun, Kincuan juga tahu bahwa kadang-kadang seperti ini tidak apa-apa. Tetapi jika selamanya seperti ini, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Fan King Chen sendirian di sini selama puluhan tahun. Memikirkannya membuat hati Kincuan sakit. Karena dia sendirian. Keduanya, Kincuan tidak tahu berapa lama dia tidak bisa bosan dengan mereka. Sendirian, Kincuan merasa itu tidak baik. Itu terlalu sepi. Jika kamu sendirian di sini, apa yang akan kamu lakukan? Kincuan bertanya dengan lembut. Fan King Chen ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Senang sendirian di sini. Hanya saja setelah kamu pergi, aku tidak tahu mengapa aku tidak merasa terbiasa. Ketika kamu datang kembali, ketika aku melihatmu, aku tahu perasaan kesepian. Kincuan tertegun. Sayang, kata-kata cintamu sudah di tingkat master. Namun, Kincuan tahu bahwa Fan King Chen berbicara dari lubuk hatinya. Dia tidak berusaha mengatakan kata-kata cinta padanya. Tetapi dengan kesempatan seperti itu, jika Kincuan tidak mengatakan sesuatu, bagaimana dia bisa menghadapi dirinya sendiri? 2.289 Hari-hari indah selalu berlalu dengan cepat. Tiga tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, Kincuan sedang menjalani kesengsaraan hidup dan mati. Selain itu, itu adalah kesengsaraan hidup dan mati Kaisar Abadi. Begitu dia melewatinya, dia akan menjadi Kaisar Abadi. Guntur bergemuruh di langit. Kincuan sangat tenang. Fan King Chen telah pergi setengah tahun yang lalu. Sebaliknya, Kincuan tinggal di sini selama setengah tahun. Selain berkultivasi, dia mengingat semua yang terjadi pada Fan King Chen. Fan King Chen pergi, tapi dia sedang mengandung anak Kincuan. Setelah tiga tahun, Kincuan dan Fan King Chen akhirnya berhasil menembus penghalang terakhir. Bagaimanapun, mereka berdua tidur bersama selama beberapa tahun. Secara alami, peluang mereka sangat tinggi. Setelah mengetahui bahwa Fan King Chen hamil, Kincuan lega membiarkannya pergi. Kalau tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Kultivasi Fan King Chen sangat menakutkan. Dia pergi karena dia punya masalah sendiri. Kincuan tidak banyak bertanya meskipun mereka berdua sangat dekat. Wanita ini pergi dengan riang. Namun, Kincuan tahu bahwa dia tidak sebebas kelihatannya. Dia hanya tidak ingin Kincuan khawatir. Kincuan tahu bahwa jika Fan King Chen tidak pergi, dia akan pergi. Itu hanya masalah waktu. Jadi, itu baik bahwa Fan King Chen memiliki urusannya sendiri. Mereka akan bertemu lagi di masa depan. Fan King Chen memberitahu Kincuan bahwa ini adalah rumahnya dan dia akan kembali di masa depan. Mengesampingkan semua ini, Kincuan harus menghadapi kesengsaraan hidup dan mati yang krusial ini. Dia masih tidak bisa lengah. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan hidup dan mati di jalan untuk menjadi kaisar abadi. Itu juga kesengsaraan hidup dan mati yang paling berbahaya yang dialami Kincuan. Namun, terobosan Golden Divine Eye ke tingkat baru akan sangat membantu kesengsaraan hidup dan mati. Ada juga petir emas di tubuhnya dan Thunder Beast. Kincuan tahu bahwa kedua keberadaan ini akan membuat kesengsaraan hidup dan mati Kincuan beberapa kali lebih mudah. Ini adalah sumber keberuntungan yang besar, jadi Kincuan sangat berhati-hati saat ini. Ini adalah semacam sikap terhadap kesengsaraan. Dalam hatinya, Kincuan merasa bahwa dia pasti akan berhasil melewati kesengsaraan hidup dan mati. Dia akan berhasil melewati kesengsaraan Kaisar Abadi. Pada saat yang sama, energi dunia melonjak ke dalam tubuhnya. Kemudian, itu mengalir melalui meridiannya dan terus disempurnakan oleh Kincuan. Hmm. Kincuan menemukan bahwa awan keberuntungan telah muncul di sekitar avatar elemen Logam Dao berdaulat di dantiannya, menyebabkannya melayang. Pada saat itu, Kincuan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah disublimasikan. Perasaan yang luar biasa, seolah-olah dia telah naik ke surga dalam satu langkah. Huh. Kincuan perlahan menghembuskan napas panjang dari udara keruh. Dia segera merasa segar, seolah-olah dia telah naik ke surga. Kincuan tidak tahu bagaimana rasanya menjadi abadi, tetapi saat ini, Kincuan merasa sedang mengalami perasaan itu. Bagaimanapun, itu sangat ajaib, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Seluruh dunia menjadi lebih cerah dan lebih jelas. Inti dari energi dunia secara otomatis berkumpul sedikit demi sedikit menuju Kincuan dan kemudian diserap oleh Kincuan. Penyerapan otomatis dan penanaman otomatis mengejutkan Kincuan. Tidak heran Kaisar Abadi adalah eksistensi yang transenden. Begitu Kaisar Abadi menjadi Kaisar Abadi, selain kekuatan besar dan kekuatan magis, kultivasi mereka juga perlahan menumpuk. Mereka akan memiliki umur yang sangat panjang. Selama mereka tidak terbunuh, mereka bisa hidup sangat lama, membiarkan kultivasi mereka terus maju. Kincuan tidak mengetahui kecepatan kultivasi otomatis Kaisar Abadi lainnya, tetapi Kincuan merasa kecepatannya tidak lambat. Dia tahu bahwa itu terkait dengan fisik tiran yang luar biasa dan bahkan diagram yin-yang. Penyerapan otomatis energi dunia ini akan memperoleh energi paling murni. Tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi, tetapi juga dapat memurnikan tubuh dan menstabilkan fondasi. Kaisar Abadi adalah dunia khusus. Pada titik ini, jika ada cukup waktu, seseorang dapat berhenti dan membiarkan tubuh secara otomatis berkultivasi, memulihkan fondasi yang tidak stabil sebelumnya. Tetapi ada satu hal, dan itu adalah seseorang tidak dapat berkultivasi secara sadar. Jika tidak, kultivasi otomatis ini tidak akan mampu mengimbangi kecepatan penyerapan dan tidak akan mampu mencapai efek menstabilkan fondasi. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah dapat menstabilkan fondasi, tetapi kerugiannya adalah seseorang tidak dapat berkultivasi secara aktif dan harus berhenti selama bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Tidak apa-apa bagi orang tanpa ambisi, tetapi bagi mereka yang tidak bisa berhenti, tidak mungkin. Jadi penanaman dan penyerapan energi otomatis ini adalah tanda dari Kaisar Abadi, tetapi banyak orang tidak dapat menggunakannya. Lagi pula, untuk dapat mencapai alam Kaisar Abadi, siapa di antara mereka yang tidak ambisius? Jika mereka bisa berhenti, mereka akan berhenti sejak lama dan tidak akan mencapai alam Kaisar Abadi. Merasakan kekuatannya saat ini, Kincuan sangat senang. Kekuatan dan kontrol yang tak terlukiskan semacam ini sangat nyaman. Setelah mencapai alam Kaisar Abadi, setiap seniman bela diri akan memahami kemampuan khusus. Kincuan tidak terkecuali. Ketika Kincuan mengetahui tentang kemampuan ini, dia sedikit terkejut. Kemampuan ini adalah momentum dunia. Itu berarti setiap serangan akan lebih kuat dari serangan pertama. Ini membuat Kincuan tertegun. Kemampuan ini bisa dikatakan sangat kuat, namun kemampuan ini juga memiliki kekurangan. Itu tidak bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat, tapi bisa digunakan dalam pertempuran yang berlarut-larut. Ini jelas merupakan keterampilan yang saleh di antara keterampilan yang saleh. Untuk melawan pertempuran yang berlarut-larut, seseorang harus memiliki kondisi fisik yang kuat, seperti ketahanan terhadap serangan dan kemampuan bertahan yang kuat. Selama pertempuran bisa diseret, kekuatan kemampuan ini akan terwujud sepenuhnya. Selama ada cukup waktu, dia bisa membunuh seseorang dalam sedetik dengan serangan biasa. Ketika Kincuan memikirkan hal ini, dia sedikit bersemangat. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa, mata ilahi emas, naga dan phoenix membawa kemakmuran, dan kemampuan lainnya. Hal yang paling menakutkan yang dia kuasai adalah kemampuan bertahannya. Sekarang dia memiliki momentum dunia ini, itu pasti lebih kuat daripada harimau yang memiliki sayap. Kemampuan ini sangat kuat, tetapi Kincuan tidak tahu seberapa banyak setiap serangan dapat meningkat. Jika peningkatannya diabaikan, itu masih akan menjadi peningkatan. Jika bisa meningkat sedikit, itu akan terlalu menakutkan. Kincuan mencoba dan menyerang dengan santai. Sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian, senyuman muncul di wajah Kincuan. Setiap serangan akan meningkat sekitar 1%. Dengan kata lain, dia bisa meningkatkan serangannya sebesar 10% untuk setiap 10 gerakan. 10%, ini sangat menakutkan. Lagipula, ketika para ahli bertarung, meskipun kemenangan dapat ditentukan dalam waktu singkat, lusinan gerakan akan berakhir dalam sekejap. Juga, Kincuan melihat bahwa momentum dunia ini juga terbagi menjadi alam. Sekarang, setiap serangan akan meningkatkan kekuatan sebesar 1%, tetapi ketika ranah meningkat, apakah akan menjadi 2%, 3%. Ketika ranah meningkat, Kincuan sedikit bersemangat. Ini jelas merupakan keterampilan yang saleh. Saat ini, Kincuan sangat ingin tertawa beberapa kali untuk mengungkapkan kegembiraannya saat ini. Di ranah saat ini, setiap serangan hanya bisa meningkat 1%, tapi itu juga merupakan keterampilan yang saleh. Lagipula, ini bisa diakumulasikan tanpa batas waktu, yang menakutkan. Ini meminjam momentum dunia, tidak ada batasan. Lagipula, banyak kekuatan pinjaman akan dibatasi sampai batas tertentu karena potensi seseorang. Namun, Kincuan juga memiliki batas. Selama dia tidak menyerang setelah waktu tertentu, kekuatan pinjaman akan hilang. Kemampuan ini menjadi lebih kuat semakin banyak yang bertarung. Kecuali seseorang berhenti di tengah atau kelelahan, selama seseorang terus menyerang, itu akan terus meningkat. 2290. Secara keseluruhan, Kincuan sangat puas. Kemampuan ini adalah yang paling cocok untuknya. Dia menerobos dan emosinya menjadi tenang. Setelah mencuci dan mengganti pakaiannya, Kincuan melihat ke tempat dia tinggal selama setengah tahun. Sudah waktunya untuk pergi. Fan Kingchen telah pergi selama setengah tahun dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Namun, dengan kultifasinya dan tanpa izinnya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan dan sudah waktunya untuk pergi. Dengan kekuatan kaisar langitnya, dia bisa pergi ke sembilan langit. Memikirkan hal itu, dia merasa sedikit bersemangat. Namun, tidak ada cara untuk memasuki sembilan langit. Namun, dia tidak panik. Teknik pencarian naga memungkinkannya untuk secara kasar merasakan lokasi dan jarak. Setelah mencapai alam kaisar surgawi, Kincuan menggunakan teknik pencarian naga untuk merasakan dengan sangat jelas. Itu tidak kabur dan halus seperti sebelumnya. Dia bisa dengan jelas merasakan lokasinya tapi agak jauh. Dengan kecepatannya saat ini, dia akan membutuhkan puluhan tahun untuk bergegas. Namun, Kincuan cukup senang karena ini berarti kekuatannya sangat dekat. Bahkan jika dia tidak cocok untuk pergi sekarang, jika dia bisa menemukan jalan, dia bisa pergi ke sembilan langit. Namun, Kincuan tahu bahwa karena dia bisa mencapai sembilan surga, belum lagi waktunya, kekuatannya seharusnya meningkat setidaknya satu alam. Kincuan mengesampingkan pikiran di benaknya dan memutuskan untuk maju. Adapun kekuatan, dia hanya akan mengikuti arus. Bagaimanapun, dia secara otomatis menyerap energi spiritual langit dan bumi. Kecepatannya tidak lambat dan sangat murni. Selama periode waktu ini, dia hanya akan mengikuti arus dan menstabilkan fondasinya. Mengendarai burung gereja naga lima warna, Kincuan dengan santai berbaring di atasnya. Langit biru dan awan putih melintas di langit sebelum menghilang kekejauhan. Kincuan pergi. Dia melihat kembali ke tempat dia tinggal selama bertahun-tahun dan merasa sedikit enggan. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya. Di masa depan, dia pasti akan kembali untuk melihatnya. Mungkin Fan Kincuan masih tinggal di sini. Sudah setengah bulan dan Kincuan hanya melihat dataran yang sunyi. Setelah terbang selama setengah bulan, dia masih belum terbang. Ini membuat Kincuan cukup bingung. Orang harus tahu bahwa burung pipit naga lima warna sangat cepat. Bahkan setelah terbang selama setengah bulan, masih tidak bisa keluar dari gurun. Melihat segala sesuatu di sekitarnya yang terbentang sejauh mata memandang, mata dewa emasnya menyapu. Dia yakin bahwa ini bukan ilusi. Itu nyata. Ini membuat Kincuan sedikit mengerti mengapa dia tidak bisa pergi ke sembilan surga. Dunia ini terlalu besar, terlalu luas, dan terlalu menakutkan. Hmm. Saat Kincuan hendak mengalihkan pandangannya, dia melihat sebuah bangunan emas raksasa di kejauhan. Itu sangat besar dan tiba-tiba. Bagaimanapun, mereka dikelilingi oleh tanah terlantar, dan ini setidaknya merupakan pusat dari halaman kuning besar. Ada pavilion besar di sini yang memiliki aura luar biasa. Itu sedikit membingungkan. Kincuan tidak menarik kembali pandangannya. Sebaliknya, dia memandang dengan serius. Tidak ada kata-kata. Kincuan ingin melihat apakah ada kata-kata di pavilion emas untuk menentukan dari mana asalnya. Namun, setelah melihatnya beberapa kali, dia tidak dapat menemukan apapun. Sekarang kekuatan Kincuan telah meningkat pesat, dia tidak takut. Dia terus maju dan terbang menuju pavilion emas. Dia ingin melihat apa itu. Seperti kata pepatah, seekor kuda berlari sampai mati saat melihat gunung. Meskipun Kincuan tidak seperti ini sekarang, masih butuh waktu lama baginya. Dia baru tiba setelah setengah hari. Semakin dekat dia ke pavilion emas, Kincuan semakin terkejut. Meskipun dia merasa bahwa pavilion emas itu sangat besar, dia baru menyadari betapa besarnya itu ketika dia mendekat. Bahan pavilion diukir dari emas dan batu. Itu tidak dibangun. Itu seperti gunung yang telah dipotong dan diukir. Itu seperti hari yang alami. Ini karena diukir dari batu khusus. Batu ini sekuat besi dan merupakan batu penyekat. Apa yang disebut batu isolasi ini digunakan untuk mengisolasi esenski. Siapapun yang memasuki pavilion emas tidak dapat menggunakan esenski dan hanya dapat mengandalkan tubuh fisik mereka. Juga, batu isolasi ini bisa mengisolasi formasi dan segalanya. Seseorang hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya sendiri. Semua objek eksternal tidak berguna. Ketika dia melihat ini, Kincuan menghela nafas lega. Jika dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya, Kincuan akan menjadi tiranosaurus berbentuk manusia. Namun, Kincuan tidak berani gegabuh. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan dan memastikan jika ada orang di sini. Di tempat yang begitu sunyi, tempat yang benar-benar sunyi, pavilion emas yang begitu mempesona dan besar yang diukir dari bahan khusus benar-benar tak terbayangkan. Ada orang dan ada lebih dari satu. Segera, Kincuan menyadari bahwa ada banyak orang di sini. Mereka mengenakan pakaian emas yang sama dan ada pria dan wanita. Saat ini, mereka semua sedang menyembah patung batu besar di aula. Semuanya tampak husyuk dan saleh. Namun, Kincuan tidak tahu jenis patung Buddha apa itu. Itu bukan biksu atau taois. Patung batu itu tampak gemuk dan seharusnya sangat kuat. Semakin Kincuan melihatnya, semakin dia menyadari bahwa patung batu ini luar biasa. Tiba-tiba, Kincuan merasa seperti sedang ditatap. Saat ini, dia terkejut melihat patung batu yang dia amati telah membuka matanya. Itu adalah sepasang mata merah darah dan sosoknya jelas tercermin di mata merah darah yang besar itu. Apakah saya telah ditemukan? Kincuan secara naluriah merasa itu sangat aneh. Saat berikutnya, tubuhnya terbang tak terkendali menuju pavilion emas. Kali ini, Kincuan sedikit panik dan mulai berjuang. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari kendali pihak lain. Kekuatan ini terlalu misterius dan Kincuan tidak bisa mengetahuinya. Itu juga karena ini dia tidak tahu bagaimana menolak. Karena dia tidak bisa membebaskan diri, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Segera, Kincuan tiba di pavilion emas. Saat dia masuk, Kincuan merasa seolah-olah Yuan Qi-nya telah disegel. Hampir semua teknik bela diri, harta, kekuatan ilahi, dan kemampuannya dianggap tidak berguna. Kincuan dikelilingi di tengah oleh kerumunan. Mata patung batu misterius itu tertutup. Kincuan masih memandangi patung batu, patung penjaga. Ini adalah patung penjaga loteng. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Apakah Anda tahu konsekuensi memasuki tempat ini? Seorang pria parubaya berkata dengan dingin. Kincuan memandangi orang-orang ini. Ada lebih dari seratus dari mereka. Pada saat ini, mereka semua menatap Kincuan dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Ini membuat Kincuan bingung. Dia tidak sengaja datang ke sini. Apakah ada kebutuhan untuk kebencian seperti itu? Mungkinkah karena patung batu misterius ini? Kincuan melihat patung batu misterius itu lagi. Pada saat ini, dia secara tidak sengaja melihat orang-orang ini dan menemukan bahwa mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih kuat. Pada saat ini, dia tidak sengaja melihat orang-orang ini dan menerima kasih telah mencoba. Kincuanya melihat orang-orang ini dan menemukan bahwa mata mereka dipenuhi dengan siat. Pada saat ini, dia tidak sengaja melihat orang-orang ini dan menemukan bahwa mata mereka.